Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di Belajar Indonesia Channel kita lanjutkan di dalam pembahasan kita tentang undangan pernikahan dengan CDR dan juga Adobe Photoshop tampilannya seperti ini nanti kita akan bagikan untuk file PSD dan juga CDR nya tetap disini di subscribe dulu untuk mendapatkan filenya kita langsung pada pembahasannya oke teman teman disini saya sudah punya satu buah ini harusnya bukan banner nanti teman teman tinggal dibuka saja ini kapasitasnya 47 MB lumayan berarti resolusinya yang kita buat besar silahkan di open saja untuk Adobe Photoshop nya teman teman ini adalah tampilannya bisa dilihat di dalam objeknya pada menu layer disini ada tiga grup dengan satu buah layer teman teman disini ada bagian text ya seperti ini ini ada grup juga ini ada grup juga boleh di ungroup juga tidak apa-apa ya sementara disini teman teman saya buat grup grup itu supaya lebih mudah ya disini ada bagian frame nya ya bagian frame belakang seperti itu ada juga di bagian frame ada bunga ya teman teman saya jelaskan sedikit untuk bagian text tentu ini sudah tidak asing lagi ya bagi teman teman itu yaitu untuk teks yang akan digunakan untuk undangan pernikahan ini ya caranya tinggal di klik aja dua kali seperti itu ya ini style nya ada kalau mau diganti boleh teman teman tinggal di klik aja ya style nya disini yang adanya itu adalah stroke dan drop shadow ya stroke itu untuk outline kalau di coreldraw kalau drop shadow itu untuk bayangannya itu untuk efeknya dan untuk bagian text lakukan hal yang sama untuk mengedit text nya selanjutnya teman 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 di bagian grup 2 ini adalah frame ya jika di unhiden disini bisa dilihat ada bagian hue saturation nya ya jadi hue saturation itu ya pengaturan untuk menyamakan suatu warna di dalam frame ini ya bisa kita lihat ini adalah warna utamanya adalah warna pink seperti ini lalu kita menggunakan hue saturation dan kita buat di creeping mesh ya teman teman nah disini ada clipping mesh ya kalau misalkan dilepas warnanya itu akan menuju ke seluruhnya tapi kalau misalkan kita buat create clipping mesh seperti yang tadi jadi meng-create atau memberikan efek hanya pada frame di bawahnya saja ya maksud saya di bawah satu kali jadi ke bagian bawah itu tidak seperti itu kalau misalkan tidak digunakan menjadi pink dan ini berguna juga untuk teman teman mungkin mau mengubah warna dari bunga tersebut ingin menggunakan warna-warna yang sesuai dengan kustomisasi nya ya teman teman mungkin untuk mengubah warna ini misalkan ya 54 misalkan tinggal di copy aja ini di klik teman teman sama ini dipastikan aja untuk 4 nya nah jadi warnanya seperti itu karena eh dalam pembuatannya kita membuat frame ini dimaksudkan untuk dengan konsep monochrome frame ya jadi hanya coklat saja seperti itu ya silahkan dilakukan yang sama ya ini untuk frame di bawahnya lalu ada frame bagian atas ini sama ya seperti tadi dengan hue saturation boleh dipindah juga ke bagian grup seperti itu boleh ini frame nya teman teman oke cara menggunakan frame ini jadi digunakan untuk di bagian atas calon lampelah ya saya contohkan nah disini teman teman saya sudah ngambil ya gambarannya dari pexel.com jadi tinggal kita tarik aja ke sini ya ke dalam Photoshop nya diatur dulu ya jangan lupa harus tetap presisi oke di tengah lalu kita turunkan nah seperti itu ini untuk bagian frame yang masih ada ya di bawah satu lagi kita tarik lagi nah seperti itu jadi mudah sekali teman teman ini frame nya sudah jadi jadi tinggal kita dimasukkan saja ke dalam Adobe Photoshop nya seperti itu ya di edit tulisannya alamatnya dan ada tiga lingkaran disini untuk icon social media barangkali teman teman nanti membutuhkannya seperti itu atau mungkin mau ditambahkan barcode boleh di bagian sini atau di bagian atas juga boleh yaitu layout nya silahkan teman teman digunakan sendiri itu untuk Adobe Photoshop sementara kita pindah ke Corel Draw nah di Corel Draw teman teman disini berbeda ya dengan yang ada di Adobe Photoshop kebetulan kita agak kesulitan ya untuk menggunakan settingan yang ada seperti di Adobe Photoshop makanya untuk disini gambar dari frame atau bunganya itu tidak bisa diubah teman teman ya sekali lagi saya sampaikan tidak bisa diubah jadi untuk mengeditnya ini warna tidak bisa diubah paling kita dibuatkan frame aja teman teman nah ya kita coba diklik aja dua kali nah kita berbesar teman teman nah seperti itu ya di dua kali di rectangle naikkan dulu ke atas dengan control home nah kalau sudah ya yang ini yang objek bunganya itu di grup ya di grup dulu nah ini diperkecil dulu teman teman untuk objeknya ya Nah kita perkecil dulu untuk rem bunga yang tadi ya lalu klik kanan power clip insert dan dipilih dihilangkan untuk outline nya nah ini untuk tulisannya tinggal kita ungroup all dulu perlu diketahui bahwa untuk tulisan tinggal eh yang ini tulisannya dalam bentuk bitmap ya jadi teman teman nanti tinggal diganti aja misalkan misalkan saya menggunakan nisa ya untuk mewakili nama perempuan tapi tidak mewakili nama orang misalnya saya ini tinggal diganti dancing script nah seperti ini misalkan atau satisfy juga boleh menggunakan tulisan-tulisan yang eh handwriting ya seperti ini atau briston juga bisa seperti ini curi warnanya dengan eyedropper diklik aja nah seperti itu dipilih dan sudah jadi ya lakukan hal yang sama untuk tulisan-tulisan yang lain untuk memasukkan banner maksud saya modelnya teman-teman tinggal dimasukkan aja ke dalam Corel Drawnya ditarik seperti itu perbesar dulu jangan lupa angle yang akan dimasukkan harus pas nah seperti ini ya kalau sudah tinggal dikontrol breakdown beberapa kali hingga si calon mempelanya pas untuk frame yang akan nanti digunakan seperti itu ya eh di sini teman-teman kalau misalkan belum pas seperti ini ya itu dibuat aja si gambar modelnya di bagian luar ya jadi tinggal di drag aja lalu kita bisa gunakan shape tool ya nah seperti ini kita drag ini kalau di Photoshop di crop ya oke seperti ini jangan melebihi frame warna coklat ya oke nah seperti itu ya itu teman-teman barangkali untuk penggunaan di dalam aplikasi Corel Draw untuk template yang ke-6 ini silahkan teman-teman di download link downloadnya ada di deskripsi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat terima kasih pantau terus channel ini akan berbagi file yang bermanfaat salam belajar Nisya channel